Halo semuanya, apa kabar? Saya harap anda dalam kalian sehat dan juga omong-omong, kalian pernah gak sih liat video Margo lewat di FYT di kiktok kalian? Kalau iya, pasti kalian tahu dong kalau Margo berjualan risol Margo berjualan risol sejak jam 3 pagi dan banyak orang yang rela mengandir subuh-subuh demi mendapatkan risol yang ia jual Tapi di balik perjuangannya, Margo menyidap penyakit diabetes tipe 1 Taukah kalian bahwa penyakit diabetes tipe 1 merupakan penyakit keturunan? Lalu, apa itu penyakit keturunan? Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dan kelemupu saya Pertama, saya Ciala Luna Violin Bina Saya Malisi Angelin Yonatan Hal yang namanya Cialisisa, saya Albinah Sri Lanka Saya Nikolas Dua Kisudukro Dan saya Dukalis Tausin, sekian pertanyaan saya dari kami Mari kita langsung bahas penyakit diabetes Seperti yang kita tahu, penyakit genetik bisa berasal dari salah satu atau kedua orang tua Ada pula orang tua yang hanya menjadi pembawa sifat gen abnormal Penyakit genetik terbagi menjadi tiga macam Yakni gangguan geng bunga, gangguan promoson, dan gangguan multifaka Ada beberapa jenis penyakit genetik Dan yang sehingga terjadi adalah Puka warna, hemofilia, diabetes, tipe 1, albino, dan thalassemia Nah, cara terpentingnya adalah menjauhi faktor resiko penyakit tersebut Khususnya dengan menerapkan gaya hidup sehat Seperti mengonsumsi makanan yang sehat dan rutin belah orang raga Olahraga sendiri dilakukan tak perlu mahal-mahal Olahraga lari atau kunjung geng sudah cukup Asal rutin dilakukan Karena olahraga tersebut bisa membangun jiwa darah kita Saat berolahraga, tak jarang kita melihat orang yang mengalami cedera Karena gerakan yang ia lakukan secara berlebihan Untuk itu, kita perlu mengenal P3K Agar saat kita mengalami cedera Maupun menangani orang cedera Kita dapat terbantu oleh P3K Karena P3K sendiri bertujuan untuk meneringankan penderitaan korban cedera Untuk itu, kami akan menjelaskan langkah-langkah menangani orang yang cedera sebagai berikut Ada 4 langkah berasal untuk melakukan penyakit tersebut Assess the situation Assess for injuries Signs of shocks or psychological trauma Plan for interventions Implement first aid You can also make a simple healthy food such as fruit salad For ingredients, you need honey, freshly squeezed orange juice, strawberries, blueberries, raspberries, kiwis, orange, apples, and mango After that, in a small bowl, whisk together honey, orange juice, and lemon zest Add fruit to a large bowl and pour over dressing Tossing gently to combine Chill and all ready to serve Here, the disease with multi-factor disorders can generally be controlled by other medical procedures on a continuous basis Karena globalisasi banyak sekali teknologi yang dapat membantu dan mempermudah kegiatan manusia Salah satunya adalah teknologi gen Teknologi tersebut adalah teknologi yang dapat mengedit organisme manusia melalui bioteknologi Kegiatan tersebut cukup unik Karena menambahkan gen normal kepada bagian genem yang bermutasi atau rusak Sehingga gen tersebut bisa berfungsi atau diperbaiki Terapi gen juga telah banyak digunakan untuk pengobotan kanker, penyakit kardiofaskular, penyakit menular, penurunan efungsi metabolisme tubuh, penyakit limpatik, cedera radiasi, dan penyembuhan pasca operasi Teknologi ini juga disebut dengan transfer gen manusia Teknologi ini terlalu banyak berdampak positif seperti menyembuhkan penyakit yang disebutkan sebelumnya Tetapi juga terdapat dampak positif negatifnya seperti invasi privasi seseorang Harga dari terapi gen yang mahal ini menyebabkan terapi gen ini dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja Dalam permasalahan kinetika yang sudah terjadi dapat ditanggulangnya dengan berbagai cara Setelah satu usulannya adalah menerapkan pola hidup sehat Dan sering dengan berkembangan teknologi kita dapat mengatasi masalah tersebut Oleh karena itu kami menyarankan Anda untuk mengusahakan pola hidup sehat Seperti mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga Dan tak jarang saat kita berolahraga kita dapat mengalami cedera Karena itu Anda perlu memahami bagaimana cara menangalinya dengan P3K Dan manfaatnya teknologi yang ada dengan bijak Nah itu tadi perjelasan dari kami tentang penyakit genetik dan cara meninggalinya Jika buku ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Mohon maaf, tidak ada kata-kata yang tidak memanfaatkan Sampai jumpa dan jumpa